Tak lama berselang saat dia sedang melihat ponselnya, dia mendengar suara langkah kaki seperti ada orang yang datang dan yang anehnya teman kos-kosan barunya beserta saudara yang berjumlah empat orang tersebut tidak memberi salam sebagaimana sering dilakukannya. Oke, jumpa lagi di channel saya. Ini adalah sepenggal kisah di mana ada seorang wanita yang tinggal di kamar kos sendirian. Kita sebut saja namanya wulan. Pengalaman mistis yang dialami oleh wulan itu cukup membuat bulu kudu kita merinding. Kos-kosan yang ditempati wulan itu adalah terdiri dari tiga lantai. Dia menempati kamar kos di lantai satu dan dia seorang diri dan dia berada di kamar lantai dasar. Beberapa hari yang lalu, ada penghuni baru yang tinggal di lantai dua. Jadi tepat di kamar dia di lantai dua, mereka terdiri dari empat bersaudara, yaitu semuanya wanita. Karena ini memang kos-kosan khusus wanita yang pasti bukan untuk pria. Suatu malam setelah selesai bekerja, tidak seperti biasanya si wulan ini sholat isya di ruang tamu lantai dasar. Karena dia memang tinggal di kamar lantai dasar, padahal biasanya dia sholat di kamarnya sendiri. Tapi entah kenapa, pada malam ini ia iseng sholat di kamarnya. Dan dia memutuskan untuk sholat di ruang tamu lantai dasar. Karena saat itu kos-kosannya terlihat sangat sepi. Biasanya, ada sayup-sayup terdengar suara di lantai dua, membuatnya dia merasa tidak kesepian dan sendirian. Mereka itu memang orang baru, beberapa hari kos di tempat tersebut. Ya, sepertinya mereka berempat sedang pergi, pikirnya. Mereka memang orang baru, beberapa hari baru kos di tempat tersebut. Pada waktu itu, jam sudah menunjukkan setengah dua belas. Setelah itu, dia melanjutkan dengan mengaji sampai jam dua belas malam. Setelah semuanya selesai, dia masuk terduduk di sejadah yang masih dia pakai sambil melihat-lihat ponsel dan membaca WA grup tetangga sebelah di ponselnya tersebut. Karena memang di kamarnya, itu sinyalnya kurang bagus. Lanjut cerita. Tak lama berselang, saat dia sedang melihat ponselnya, dia mendengar suara langkah kaki. Seperti ada orang yang datang, seperti biasa lah. Namanya kos-kosan memang tidak dikunci pintu depannya. Jadi, dia hanya menunggu sampai pintu itu terbuka. Oh, syukurlah. Itu rupanya teman kos barunya bersama keempat saudaranya biasa pulang. Dan dia bersyukur tidak iseng sendirian di kamarnya. Dan yang anehnya, teman kos-kosan barunya beserta saudara yang berjumlah empat orang tersebut, tidak memberi salam sebagaimana sering dilakukannya. Bulan tersenyum kepada mereka. Tapi, senyuman itu justru tidak dibalas oleh mereka. Bulan pikir, ini orang sombong sekali. Mereka itu, padahal senyum kan tidak bayar, pikir si Bulan. Kemudian, dia abaikan. Mungkin dia pikir, menurut si Bulan, mungkin dia pikir mereka semua sedang sakit gigi. Mungkin dokternya menyarankan sama mereka untuk tidak tersenyum atau berbicara kepada siapapun. Karena kalian sedang sakit gigi, jangan berbicara kepada siapapun juga. Singkat cerita, di kosan ini memang ada seorang wanita yang paling lama tinggal di kos-kosan ini. Ya, anggaplah dia sebagai senior yang megang wilayah di kos-kosan. Dan, dia sangat terkenal galak. Ya, maklumlah yang pegang wilayah di kosan itu. Ya, sebut saja ya, namanya Mbak Tari. Di dalam hatinya, dia berkata. Untung aja gue orang yang paling sabar di dunia ini. Nggak marah, dicuekin. Ya, coba kalau seandainya Mbak Tari, dicuekin gitu. Saat tersenyum, wah, bisa dilabrak orang itu. Memuji diri sendiri. Tapi, si Wulan itu teringat. Tak ingin mereka bertemu dengan Mbak Tari. Sehingga terjadi hal yang tak diinginkan, alias bertengkar. Akhirnya, dia berniat menunggur mereka terlebih dahulu. Tapi, setelah dia terbangun untuk menuju tangga lantai dua. Takut mereka bertemu dengan Mbak Tari pasti bertengkar. Yang super galak itu. Tapi, entah kenapa. Si Wulan ini ragu. Dan mengurungkan liatnya. Takut mereka salah paham. Dan terjadi keributan. Ya, maklumlah. Ya, tahu sendiri seandainya. Perempuan sama perempuan bertengkar itu kan. Bisa main jambak-jambakan rambut. Dan, si Wulan teringat. Sayangnya, rambutnya baru ke salon. Habis dikeribat. Di, sayang kalau seandainya acak-acakan. Setelah tak jadi menunggur mereka. Ya, Wulan pun masuk ke kamar dan beristirahat. Tapi, dia tak dapat tertidur lelap. Karena, di lantai dua tempat mereka menginap. Itu berisik sekali. Seperti ada yang berteriak. Dan ramai sekali. Seperti ada kegaduhan di atas sana. Itu berlangsung selama berjam-jam lamanya. Sampai menjelang subuh. Jadi, Wulan itu tidurnya kurang nyenyak. Ntar terbangun. Gaduh sekali. Ada suara ketawa. Ada suara... Wah, kayak orang bercanda berlebihan. Wah, kayak orang bercanda berlebihan. Aku dengar gak semalam. Ada mereka itu membuat gaduh di atas sana. Berisik sekali. Ya, itu tempat mereka di lantai dua. Ya, dan Wulan pun menjawab dengan terbata-bata. Iya, Mbak Tari. Saya dengar. Dengan rasa takut. Malum Mbak Tari itu galak. Super-super galak. Ya, anggaplah di sana Mbak Tari itu sebagai jagernya. Di kos-kosan tersebut. Karena dia memang orang yang paling lama. Dan biasa sering mengalami kejadian-kejadian. Dan hal-hal yang menyeramkan juga dia sudah pernah dia lalui. Itu menurut Mbak Tari. Bahkan, Mbak Tari itu pernah bicara itu sama si Wulan. Dia berkata. Itu dia sudah datangi kamar atas lantai dua. Dan dia mengetuk bahkan di gedor-gedor sekeras-keras. Tapi anehnya mereka juga tidak ada yang membuka satupun orang. Yang ada di dalam kamar tersebut. Akhirnya Mbak Tari berpesan kepada Wulan. Ya, kesannya itu untuk menyampaikan. Jangan sekali-sekali membuat kegaduhan. Bahkan Mbak Tari tak segan-segan untuk melaporkan kepada pemilik kos. Untuk mengusir mereka pergi. Karena sudah mengganggu penghuni yang lain. Itu kata-kata Mbak Tari. Saya belum menjawab apa yang Mbak Tari katakan. Tapi Mbak Tari kemudian pergi. Dan terlihat benar-benar marah besar. Malam itu, setelah pulang kerja. Jadi, si Wulan itu menyampaikan apa yang dikatakan Mbak Tari di pagi hari. Dan menceritakan tentang hal kemarin malam yang terjadi di kamar mereka. Jadi, mereka ada di kamar didatangnya oleh Wulan. Karena Mbak Tari itu marah. Setelah menyampaikan pesan apa yang dikatakan Mbak Tari kepada mereka. Itu jadi salah satu dari mereka saling pandang, memandang, dan terheran-heran. Kemudian mereka menjawab. Kemarin? Kemarin kita tidak pulang, Mbak. Ibu dan ayah datang ke rumah saudara. Jadi, kita semua tidur di rumah saudara. Semua terdiam dan merinding. Wulan itu sangat yakin bahwa dia itu melihat jelas sekali. Mereka itu kembali dan naik ke lantai dua. Terus menuju ke kamar mereka. Itu menurut penglihatan Wulan. Tetapi, tetap saja mereka mengatakan tidak pulang. Dan mereka kemudian menunjukkan tas pakaian kotor yang mereka bawa. Setelah menginap di rumah saudaranya. Ini aneh. Padahal semalam terlihat banyak orang di kamar atas. Tapi, mereka sebenarnya tidak ada. Mereka itu tidur, minap di rumah saudaranya. Karena di sana ada orang tuanya. Wulan itu cepat-cepat dia pamit kepada mereka. Karena ingin menyampaikan apa yang sudah dikatakan kepada Mbak Tari. Ya, semacam laporan lah. Bahwa dia sudah menyampaikan apa yang Mbak Tari pesan. Lalu, Mbak Tari mendengarkan dengan seksama tanpa ekspresi. Mukanya Mbak Tari itu sepertinya begitu pucat pasi. Dia membayangkan seandainya malam itu, saat dia mengetuk pintu, dan ada salah satu dari mereka membukakan pintu, Wow, apa yang terjadi dengan dirinya. Bisa pingsan di tempat, dan diketahui oleh seluruh pungguni kos. Saat sedang menyampaikan kabar berita, itu kepada Mbak Tari. Tiba-tiba, HP si Wulan berdering. Dia lihat ternyata yang menelpon adalah salah satu teman baru yang tinggal di lantai dua, tempat mereka kos. Di sana lalu didekatkan HP-nya si Wulan itu ke telinga. Halo? Seperti orang ketakutan, intinya dalam percakapan tersebut, mereka ingin menginap semalam di kamar Wulan. Karena mereka takut dengan hantu yang katanya itu, sangat mengganggu pikiran mereka. Dalam hatinya si Wulan, Wah, kebeneran. Gue juga sebenarnya takut, gak berani tidur sendirian. Ada sih keinginan untuk tidur di kamar Mbak Tari. Tapi dia enggan untuk mengungkapkannya. Dalam hati, doanya terkabul. Lalu, si Wulan itu pamit sama Mbak Tari yang super galak, untuk kembali ke kamarnya, menunggu teman-teman yang di lantai dua tersebut. Lalu Wulan bercerita bertemu mereka, setelah sholat, sampai ke gaduhan di lantai atas kamar mereka. Akhirnya, sampailah mereka menggosipin Mbak Tari yang paling lama tinggal di kosan, pasti biasa menemukan hal-hal seperti itu. Sampai ke hal-hal pribadi Mbak Tari yang terkenal super angker dan galak tersebut. Tak terasa, jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Dan Wulan hendak tidur, karena kesokan harinya, dia akan bekerja. Jadi, serempak mereka pun ikut memanjamkan mata. Setelah suasana mulai hening, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar kamar. Mereka terbangun dari tidur, dan saling memandang satu sama lain. Dengan rasa takut, akhirnya, Wulan terbangun, dan membukakan gagang pintu perlahan-lahan. Pintunya sedikit terbuka. Aduh, alangkah kagetnya Wulan. Dikira, hantu yang mengganggu di kediaman kamar atas. Wulan, bolehkah Mbak Tari tidur malam ini di sini? Dengan berkata yang terbata-bata, karena memang Wulan takut sekali dengan Mbak Tari. Dia menjawab. Boleh, Mbak. Silahkan, katanya. Dengan senang hati. Oh, itu seking. Wah, super galak ya Mbak Wulan itu. Eh, Mbak Tari itu ya. Maksudnya. Akhirnya, semua terbangun dan meneruskan obrolan mereka yang tadinya terputus bersama Wulan dan Mbak Tari. Dan Mbak Tari pun ikut meramaikan suasana dengan obrolan dan cerita-cerita yang membuat semua tertawa dan sedikit gaduh. Sehingga, mereka lupa bahwa waktu sudah mendujukan jam 4 menjelang suguh. semua penghuni yang ada di kosan di sana itu merasa terganggu dengan kegaduhan yang ada di tempat kediaman Wulan yaitu kos-kosannya Wulan. Tapi mereka tidak berani menegur karena mereka mendengar ada suara Mbak Tari yang super galak tersebut. Kita akhiri saja cerita mistis kita kali ini. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semua. Arman pamit dan undur diri dan akan datang untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!